Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimek Oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk menambahkan informasi Data diri kita di akun Viver teman-teman ya Nah jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara untuk menambahkan informasi data diri Atau informasi personal kalian Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi caranya itu cukup simple Langsung aja saya akan tunjukkan ke kalian Tinggal kalian buka aja dulu browser kalian Nah kalian harus login dulu ke akun kalian teman-teman ya Biar kalian bisa mengubah informasi data diri kalian Setelah kalian login Tinggalkan klik aja disini akun kalian Setelah itu tinggal kalian masuk ke bagian setting Nah setelah itu tinggal kalian masuk ke bagian Billing information teman-teman ya Nah yang ini kalian klik Nah disini kalian bakalan bisa melihat Semua informasi yang bisa kalian ubah Atau bisa juga kalian tambahkan teman-teman ya Kalau kalian belum mengisi ya Seperti full name Kemudian company name Country Dan juga state Provinsi teritori Address city Postal code Dan juga Fight number teman-teman ya Untuk invoice ini bisa kita sesuaiin sendiri nantinya ya Nah kalian harus mengisi semuanya Biar kalian bisa Mengetahui informasi data diri kalian Yang kalian tambahkan ke akun fever ya Nah langsung aja saya tambahkan disini Nah kalau emang selesai Nanti bakalan saya lanjutin teman-teman ya Nah kalau emang sudah selesai Langsung aja kita mulai teman-teman ya Kita langsung aja Klik disini save change Untuk menyimpan semua perubahan Yang telah kalian buat ya Nah kalau emang sudah muncul change Wear save successfully Berarti kita sudah berhasil teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Kita lihat tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini Beranfaat dan seperti biasa nih Teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe